Kali ini kita mau bahas apa sih, Mal, di R-Square kali ini? Kita bakal ngebahas warna, terus juga ngebahas tentang perspektif foto juga. Nanti kita bakal ngebahas itu juga. Perspektif foto tuh apa ya, BTL, kalau gue tau? Kayak misalkan nih, di poster kita ada foto orang gitu. Nah, itu kan kita kadang bingung kan, ini foto siapa sih yang bakal kita bikin gede atau yang bakal kita bikin kecil? Nah, itu nanti kita bakal belajar nanti di bagian perspektif foto. Oke, jadi kalau gitu langsung aja ngasih yuk, kita oper ke Malina. Langsung aja kita oper ke Malina. Silahkan Malina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalin nama aku, Malina Putri Afemi. Mungkin udah ada beberapa yang kenal, mungkin ada juga yang belum kenal. Mungkin yang dari 2021-nya ya, karena nggak pernah ketemu juga. Nah, terus langsung aja kalian lihat kita ke materi kita hari ini. Di materi kita hari ini, kita bakal banyak belajar tentang warna, terus juga belajar tentang perspektif foto. Nih, mungkin kalau misalkan kita lagi nggak desain, atau misalkan kita lagi mau ngedit foto, itu tuh pasti nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngomongin tentang warna. Nah, terus kalau di warna itu kan macem-macem gitu ya. Ada tuh namanya hue, terus ada saturation, terus ada juga brightness, terus ada kontras juga, ada lightness juga, terus ada tint. Kalau misalkan lagi ngedit foto tuh biasanya kan ada tukar pilihan-pilihan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih? Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang hue, value, sama saturation. Itu tuh apa sih? Nah, gampangnya hue itu tuh nama warna itu sendiri. Nama warna itu sendiri. Dan rentangnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, warna itu diawalin sama warna merah. Kalau misalkan dulu waktu kecil tuh kita ngakalinnya biasanya Mejiku Hibinio. Nah, merah sendiri itu dia 0 derajat kalau di hue itu. Nah, terus ada namanya saturation. Nah, saturation ini tuh kayak kita tuh mau bikin desain kita atau warna kita ini, seberapa pekat sih warnanya. Misalkan kita punya warna merah. Nah, kita tuh mau warna merahnya ini tuh pekat banget atau dia itu warnanya tuh nggak pekat. Nah, kalau misalkan nggak pekat, itu dia artinya saturasinya itu 0%. Tapi kalau misalkan warnanya itu pekat banget atau merah banget, itu berarti saturasinya 100%. Nah, terus ada namanya value juga. Value itu tuh gelap terang dari warna itu sendiri. Misalkan kita punya warna merah. Nah, terus merahnya ini kalau misalkan gelap, berarti dia ada di rentang 0%. Tapi kalau misalkan dia terang banget, itu berarti dia 100%. Dan kalau terangnya itu nggak sampai ke putih sih, tapi dia agak kemerah-merahan. Nah, itu namanya value. Kita namanya itu value. Nah, buat gampangnya kita lihat langsung aja kayak gimana. Nah, seperti yang tadi kan, kita tahu kalau hue itu tuh warna itu sendiri. Kayak di sini ada warna merah, terus ada warna jingga, ada warna kuning, macem-macem. Nah, itu namanya hue. Nah, terus kalau saturation, saturation itu kita mau seberapa pekat kan warnanya. Nih, kalau di sini kan ini merahnya merah banget. Tapi kalau misalkan makin ke bawah, nih makin dia rentangnya itu 0%, mendekati 0%, dia tuh jadi merah tapi agak kehitam-hitaman. Nah, itu berarti saturasinya rendah. Nah, terus kalau value itu, value itu kan dia kalau misalkan makin tinggi, berarti warnanya itu kan makin cerah. Nah, kita bisa lihat di sini kan, di sini warnanya merah. Nah, merahnya itu kalau misalkan 0%, berarti dia gelap kan. Nah, tapi pas makin ke atas, dia tuh warnanya makin terang. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lagi nge-design, ini nggak kita perhatiin banget sih. Biasanya kita bakal lebih pengen tahu kombinasi warna apa sih yang cocok buat desain kita. Biasanya kayak gitu kan. Kadang tuh malah kita bingung gitu kalau misalkan lagi desain, kira-kira apa sih kombinasi warnanya yang cocok. Kadang tuh pas kita lagi nge-design, mentok gitu kan. Nah, kita bakal belajar caranya gimana untuk nentuin kombinasi warna itu. Nah, untuk nentuin kombinasi warna, kita bisa pakai bantuan yang namanya color wheel. Color wheel itu ini, roda warna. Misalkan waktu kecil tuh biasanya ada kan, kita nyampurin warna, yang warna utamanya itu warna dasarnya itu merah, terus biru sama kuning kan. Nah, kalau misalkan dicampur-campur, nanti bakal ngebuat warna-warna baru. Nah, itu namanya color wheel. Nah, terus di color wheel ini, kita bisa pakai color wheel ini untuk nentuin kombinasi warna. Nah, di color wheel itu ada namanya kombinasi warna yang analog. Analog itu berarti dia tuh berdekatan di color wheelnya itu. Misalkan di sini bisa kita lihat nih, di sini ada warna merah. Nah, warna merahnya itu berarti warna analog dari warna merah itu si oran atau enggak si pink itu. Nah, itu namanya warna yang berdekatan. Nah, terus abis itu ada lagi namanya kombinasi warna yang komplement. Komplement, komplement ini berarti warnanya berseberangan. Ini biasanya kalau misalkan kita mau bikin desain, ya warna-warnanya itu kontras gitu. Ya warna-warnanya kontras. Nah, caranya itu kita pilih dulu nih, misalkan kita di sini mau pilih warnanya merah. Nah, si merah ini punya warna komplementernya itu si warna biru. Kalau misalkan digabungin nanti dia tuh kontras banget, jadi warnanya perpaduan warnanya itu bagus gitu. Nah, terus ada lagi namanya kombinasi warna komplementer split. Nah, kalau yang ini tuh kayak variasinya lagi. Kalau tadi kan dia cuma dua warna kan. Nah, kalau yang ini dia ada tiga warna. Kita pilih dulu nih pertama warna komplementernya. Terus abis itu kita cari warna yang berseberangan, yang berseberangan dari itu. Tapi satu warnanya dilewatin. Jadi di sini misalkan kita ambil biru kan. Nah, warna berseberangannya itu merah sama kuning. Yang warnanya di skip. Nah, ini kayak warna Indomaret kalau misalkan pada familiar. Pada enggak. Itu berarti si Indomaret pakai warna split komplementer. Nah, terus terakhir ada namanya kombinasi warna triadik. Kalau triadik ini kan tri berarti dia tiga kan. Nah, ini jadi masing-masing warna itu dipisahkan sama tiga warna. Jadi misalkan kita di sini ada warna merah. Dipisahkan tiga warna berarti kan selanjutnya warna violet. Nah, terus selanjutnya lagi warna si hijau ini. Kayak gitu. Kalau kita mau pakai kombinasi warna yang triadik. Nah, terus. Karena kan kita bingung gitu ya. Kalau misalkan pakai color wheel tadi itu kayak bakal lama gitu loh kita nentuin warnanya. Karena kita harus nyari warna komplementernya. Kita harus nyari warna yang analognya. Itu kan bakal ribet ya. Nah, itu ada namanya colors.co atau colorhand.co. Nanti kita bakal langsung coba. Langsung demo cara buat ngambil color palette-nya. Nanti di sana tuh bakal banyak banget color palette yang bisa kita pakai untuk desain kita. Ini gak bantu banget sih. Aku sendiri sering pakai ini pas lagi gak desain. Nah, terus gimana sih caranya buat nentuin warna dari desain kita. Nah, untuk nentuin warnanya ini kita bisa berdasarkan formalitas dari acaranya. Misalkan kalau misalkan acara itu formal, biasanya kita pakai warna-warna yang netral aja. Misalkan acara dari kampus nih, acara dari prodi. Nah, itu mungkin kita bisa pakai warna-warna yang formal ini. Kayak warna-warnanya tuh gak terlalu kontras banget. Jadi, dia tuh warnanya masih senada. Nah, tapi kalau misalkan semiformal, biasanya tuh warna-warnanya tuh agak kontras. Tapi masih ada warna yang senadanya. Nah, kalau informal ini, kita bebas kayak dia tuh warnanya tuh benar-benar berani banget. Terus, habis itu kelihatan kontras. Dan itu tuh benar-benar vibrant gitu loh. Jadi, kayak kelihatan banget bedanya. Nah, terus bisa juga kita nentuin warnanya itu berdasarkan nuansanya. Misalkan acaranya nih, acara-acara kayak acara kajian gitu misalkan. Acara kajian tuh kan identik sama kedamaian. Warna-warnanya tuh identik sama warna-warna yang damai gitu kan. Atau gak kalau misalkan ini deh, logo-logo ini misalkan. Logo-logo yang berhubungan sama nature gitu kan. Biasanya tuh warna-warnanya hijau, biru. Nah, itu makanya kenapa kalau misalkan nuansanya tuh damai, kita pakai tuh warnanya yang kayak keijau-ijauan atau kebiru-biruan. Nah, kalau misalkan acara kita ini nuansanya tuh bersemangat gitu. Misalkan tujuh belasan atau misalkan acara kaderisasi. Nah, itu kita bisa pakai warna-warna yang berani. Kayak misalkan warna merah, warna biru, kayak gitu. Itu kan warnanya benar-benar kelihatan banget gitu. Walaupun dilihat dari jauh gitu. Terus, ada juga sih fun fact. Padahal nyadar gak kalau misalkan restoran-restoran tuh pada pakai warna merah. Kenapa? Soalnya itu tuh katanya bikin lapar. Katanya sih kayak gitu. Katanya kayak gitu. Jadi, emang sebenarnya tuh warna-warna tuh punya psikologinya sendiri gitu. Ada artinya sendiri. Nah, terus kalau misalkan acara kita nih fun gitu, menyenangkan. Nah, itu kita bisa pakai warna-warna yang benar-benar kontras. Terus kelihatan banget gitu bedanya. Karena acaranya fun, jadi kita pakai warna-warna yang perang. Nah, terus bisa juga kita nentuin acaranya ini berdasarkan tema dari acaranya. Kayak misalkan tema acaranya tuh tentang kecantikan. Ayo, kenapa? Tentang kecantikan. Nah, misalkan kecantikan tuh identik sama yang feminim-feminim gitu kan. Tentang kecewek-cewekan gitu. Nah, itu kita bisa pakai warna-warna yang pastel. Kayak misalkan pink, terus habis itu krem, terus warna ungu. Nah, kalau misalkan kajian. Kajian kayak yang tadi saya bilang. Itu tuh karena itu kan identik sama kedamaian. Terus kalau misalkan religi-religi itu kan berhubungan sama warna ijo-ijau gitu kan. Nah, makanya di sini kalau misalkan kajian. Kita bisa pakai warna yang identik sama warna ijo, biru. Nah, kalau kaderisasi berhubungan tadi sih. Sama yang nuansanya itu kan bersemangat gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai warna-warna yang merah, hitam, atau semacamnya itu. Bisa juga warna oran, jingga gitu juga bisa. Nah, udah. Materi tentang warnanya udah selesai. Terus kita bakal lanjut tentang ke foto, perspektif, sama konsistensi. Oke. Oke. Kalau misalkan kan tadi, kayak tadi yang aku bilang di depan ya. Kalau misalkan kita lagi bikin poster nih. Terus posternya itu ada pengisi acaranya. Kadang kan kita bingung ya. Ini nih yang lebih besar itu yang siapanya gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk nentuin itu ada namanya pembagian perspektif. Jadi kalau misalkan nih, misalkan ada acara nih. Nah, terus tuh pemateri acara utama ini si Ayu gitu. Pemateri acara utama ini si Ayu. Nah, si Ayunya ini bisa kita bikin di depan. Terus dia tuh paling besar. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu kan dia paling kelihatan banget tuh ya. Jadi orang-orang enggak, oh ini nih apa namanya, pemateri utamanya kayak gitu. Nah, terus abis itu kalau orang-orang yang lainnya bisa kita bikin lebih kecil terus agak ke belakang. Karena kan jadi istilahnya nih, si Ayu ini jadi poinnya gitu loh. Jadi poin utamanya gitu. Nah, terus ada juga yang namanya point of persuasif. Kalau ini tuh, kalau ini tuh misalkan ada acara juga. Dan ini tuh pembicara utamanya ini si Ayu. Oke, pemateri utamanya misalkan si Ayu. Nah, terus moderatornya ini si Dewi. Makanya di sini kita bikin. Kita bikin si Ayu itu lebih besar. Nah, terus si Dewi kita bikin jadi kecil. Kayak gitu. Nah, ini namanya point of persuasif. Kayak misalkan kan ada acara nih. Terus kita mau orang-orang tuh lebih, orang-orang tahu si artis utama ini tuh datang loh ke acara ini. Nah, itu kita bisa bikin si artis utama ini tuh lebih besar. Nah, terus misalkan si MC-nya atau misalkan si moderatornya itu kita bisa bikin lebih kecil. Terakhir ada point of consistency. Nah, kalau point of consistency ini, jadi foto-foto yang kita taruh di poster kita itu kita bikin sama rata. Karena nggak ada yang utama kayak semuanya tuh sama-sama pengisi acaranya dan nggak ada pengisi acara utamanya. Makanya ini kita bikin jadi sama rata. Nah, kalau misalkan tadi kan yang misalkan yang di awal itu namanya apa ya? Point of priority. Kalau yang point of priority itu kan kita bikin si Ayunya ini lebih besar sendiri kan. Nah, kalau yang di point of consistency ini, kita bikin semuanya tuh sama rata dan nggak ada yang di depan ataupun di belakang. Karena kalau misalkan kayak gini, kayak ngerasain juga nggak sih feelnya kalau ini tuh oh ini sama semuanya. Kayak sama pejabatannya atau misalkan peran mereka di acara itu sama aja gitu. Sedangkan kalau si point of priority, kalau misalkan yang paling depan itu pasti kan kayak pengisi acara utamanya gitu kan. Nah, materi kita udah selesai sih. Terus kita bakal lanjut ke demonya. Gimana sih cara pakai si Colors.co tadi untuk ngambil kombinasi warna? Pertama, nanti kunjungin dulu namanya Colors.co atau nggak bisa juga pakai namanya Colorshan.co itu juga bisa. Nah, tapi aku sering pakainya sih ini Colors.co. Nah, pertama kalau misalkan kita mau bikin benar-benar kayak color palette kita sendiri itu kita pakai yang start the generator. Tapi aku biasanya pakai yang trending, palette-palette yang trending karena itu kayak udah disediain gitu loh color palette-color palette yang bisa kita pakai. Nah, ini kita klik di sini. Nah, terus bakal muncul deh color palette-color palette yang bisa kita gunain. Dan ini juga kita bisa searching gitu. Misalkan kita mau warnanya itu kombinasi pink sama yellow. Nah, nanti muncul deh kombinasi warna yang bisa kita pakai. Nah, terus gimana caranya kita, karena kan kalau misalkan kita ngedesain tuh kita harus ambil warnanya ini, terus nanti kita, ini kan kayak kita seleksi gitu supaya kita dapat warnanya ini. Nah, itu berarti kita save dulu nih si color palette ini, cara save-nya itu kita bisa kayak gini. Terus abis itu kita export, export palette, terus nanti bisa, macam-macam bisa di save dalam bentuk PDF, image. Tapi biasanya sih image aja udah cukup ya. Terus nanti pilih image, terus kita nama ini. Nama ini pink. Ini yang baru. Udah kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai generator, kalau generator ini kita bisa bikin color palette kita sendiri. Biasanya muncul kayak gini dulu. Nah, terus misalkan kita mau nge-keep yang warna si birunya aja sama si ungunya. Nah, itu kita bisa lock si warna biru sama ungunya. Nah, terus nanti kita pecat space. Nah, nanti warnanya tuh ganti-ganti gitu. Terus jadi bisa macam-macam. Ya, ini membantu banget sih kalau misalkan lagi nge-design. Terus bisa next, terus bisa back juga kalau misalkan kelewat tadi warnanya. Jadi, ini membantu banget. Terus tadi juga pas di color palette trending kita juga bisa nyari pakai keyword gitu. Misalkan tadi kita tema acaranya tuh fun. Nah, nanti kita di color palette trending itu kita cari fun. Kalau tadi kan nyarinya tuh pink sama yellow. Nah, terus kita bisa juga carinya fun. Nah, ini terus sekarang mau nyoba kalau misalkan kita punya color palette yang dapet dari colors ini, colors.co ini. Terus kita mau bikin poster. Ada muncul belum yang photoshop ya? Sudah. Iya. Biasanya kita tuh kalau misalkan airspare, pakainya tuh photopee. Nah, tapi tuh di photopee kayaknya lagi udah nggak bisa gitu deh. Lagi rusak gitu webnya. Nah, jadi sekarang kita coba pakai photoshop ya teman-teman. Nah, jadi aku tadi udah download color palette dari si colors.co ini. Nah, terus warnanya ini tuh si pink sama kuning tadi. Nah, terus habis itu aku mau bikin poster yang ukurannya ini A4. Ntar dari ulang list tadi nggak kelihatan ya. Aku mau bikin poster yang ukurannya itu A4. Oh, salah. Terus posternya ini ada, pertama kalau misalkan kita mau bikin poster, kita tentuin dulu nih dari si color palette yang kita punya, kita mau bikin backgroundnya itu warna apa. Nah, di sini misalkan backgroundnya ini kita pilih yang warna kuning. Kita pick si warna kuningnya ini pakai color picker. Nah, nanti tuh warna ininya tuh berubah. Jadi, sesuai sama si kode warna yang kita dapetin dari colors.co itu. Terus kita klik OK. Nah, terus kita balik lagi nih ke poster A4 kita tadi. Nah, terus kita buat, kita feel si backgroundnya ini. Jadi, warna kuning. Nah, terus kita bingung kan warna selanjutnya tuh mau warna apa. Nah, misalkan di sini aku mau bikin posternya itu tuh yang ada Ayunya, ada Akunya, terus ada Dewinya. Nah, terus si Ayunya ini misalkan leader gitu, leadernya gitu. Nah, terus kita ambil nih fotonya. Pertama, ambil dulu foto Ayu. Kita pindahin ke layar kita tadi. Kok jadi kecil banget? Oke, terus kita transform, kita transform, kita perbesar fotonya. Karena kalau di sini kan kelihatan kecil banget ya. Nah, ini belajar perspektif tadi. Karena si Ayunya ini ceritanya tuh kayak leadernya gitu. Kita bikin si Ayunya tuh paling besar. Sampai kita bikin Ayunya lebih besar dibanding yang lain. Oke, terus abis itu kita ambil foto di sini. Kita pindahin ke layar yang tadi. Kalau misalkan mau pindahin, kita tinggal klik aja. Terus abis itu kita tarik ke si Antitope 2 ini. Si poster A4 kita. Dan abis itu kita transform. Eh. Ngelok dulu. Kita kasih antara yang ketiga. Dan abis itu kita tarik. Nah, ini kayak kita pastiin aja gitu. Karena di sini kan misalkan aku sama Dewinya itu sejajar. Nah, makanya kita harus nyamain si Dewinya juga. Disamain ukurannya. Nah, terus kalau misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan di posternya tuh bentuknya kayak gini. Nah, itu kan kayak kurang enak dilihat gitu kan. Sebenarnya ini mana nih pembicara yang utamanya? Karena yang ini dua orang ini, dia tuh tetap ditaruh di depan. Tapi yang besar sendiri malah di belakang. Dan itu nggak enak kan dilihatnya. Nah, makanya kita taruh yang dua orang lainnya itu kita taruh di belakangnya Ayu. Kita tarik aja layarnya ke belakang. Gambarnya Ayu. Nah, terus udah. Nah, ini kan masih nggak pas gitu ya. Terus kita rapi-rapiin aja supaya kelihatannya tuh enak bener-bener di center. Kalau misalkan kayak gini kan masih ada yang kayak agak ke kiri. Tapi si Dewinya udah pas. Nah, itu dipasin aja. Nah, udah. Terus, terus selanjutnya kan kita mau pakai warna yang lain kan. Nah, karena tadi kita udah milih warna yang kuning ini, kita ambil, karena kita ambil warna yang paling kanan ini, kan paling kanan si kuning ini. Nah, terus sekarang kita bakal ambil warna yang paling kiri. Buat jadi, jadi tuh warna dari poster kita tuh kontras gitu loh kelihatannya. Nah, apakah dia kita piksi warna pinknya ini. Untuk jadi, misalkan teks dari tulisan posternya itu. Nah, kalau misalkan kayak gini kan masih kelihatan sepi ya. Nah, aku mau bikin shape rectangle ini, shape bentuk persegi, untuk ngebuat ininya tuh nggak jadi melayang gitu loh. Kita bikin shape. Nah, terus shape-nya ini bisa kita ganti-ganti warna. Kita klik aja nanti si layer rectangle-nya ini. Klik dua kali. Nah, nanti kita bisa ganti warna si rectangle-nya ini. Misalkan kita ganti warna jadi gini. Nah, kayak gitu tadi. Nah, terus buat teksnya. Buat teksnya juga bagusnya itu warna yang kontras dari si kuning ini. Kita tetap pakai warna si pink tadi. Buat bikin teksnya. Misalkan di sini apa ya? Median deh. Median 2021. Nah, terus karena judul, judulnya harus menarik perhatian orang. Jadi, kita bikin besar. Oke. Nah, terus kan kita mau ngetengahin ini kan ya. Tekst si median 2021-nya. Nah, itu caranya kalau misalkan di Photoshop atau misalkan nanti ada teman-teman yang pakai itu foto-opi juga kayak biasanya. Itu sama aja sih caranya. Ini kita klik dulu yang layer text-nya. Terus abis itu kita tekan CTRL di keyboard kita. Oh, ini masih ke-lock. Kalau misalkan ke-lock nggak bisa diganti-ganti. Jadi, kita unlock dulu layer-nya. Kita klik dua kali. Eh, nggak bisa. Oh, ya. Oke, ini. Oh, ya. Benar. Klik dua kali. Nanti bakal muncul pemberitaan kayak gini. Terus kita klik OK aja. Nah, nanti si kuncinya udah ilang. Karena itu kita bisa ngubah-ngubah si layernya itu. Karena lock-nya udah dibuka. Jadi, kita klik text-nya median ini. Terus abis itu kita tekan CTRL di keyboard kita. Abis itu pilih yang layer 0. Nah, nanti abis itu kita ke sini nih, ke-transform. Nah, nanti bakal ada pilihan. Kita mau ngeratain si text-nya ini ke rata mana. Di sini kan kita mau ngebikin tulisan itu jadi lebih tengah kan. Kita klik tengah. Oh, salah. Oh, ini center. Center yang ini. Eh, salah. Oh, ini ke-klik layer ininya. Atau enggak biar gampangnya kita bisa bikin layer baru aja sih. Layer baru di atasnya. Terus nanti kita tekan shift. Nah, nanti bakal muncul ini juga kan. Terus kita pilih kan. Kok nggak mau? Kok nggak mau ya? Harusnya bisa, guys. Kita bikin ini aja deh. Pakai keyboard aja. Ya, harusnya tuh bisa. Jadi, kalau misalkan kita milih layer cuma text-nya doang, itu kan enggak muncul ya. Enggak muncul. Apa namanya nih? Pilihan untuk bikin si text-nya itu jadi di tengah atau di samping. Atau misalkan kita mau bikin dia tuh rata kiri. Atau misalkan dia rata kanan. Nah, itu kan enggak bisa di-klik nih. Kayak dia tuh jadi abu-abu gitu. Nah, itu tuh harus bikin layer baru lagi. Jadi, itu ada dua layer yang dipilih. Nah, kalau misalkan kayak gitu baru nanti bisa. Nanti muncul pilihan yang jadi bisa di-klik. Tapi ini enggak tahu kenapa enggak bisa di-klik. Kata Vida, CTRL-A. Enggak. CTRL-A. Oh, iya. Bisa. Oh, iya. Bisa juga CTRL-A. Nah, kalau CTRL-A itu kayak kita nge-select semua layer kita gitu loh. Nah, itu kita bisa pakai CTRL-A. Nanti juga muncul ininya nih. Nah, kalau misalkan ini kan kita mau bikin dia tulisannya itu jadi rata kiri. Makanya kita klik yang ini. Atau misalkan kalau misalkan kita mau bikin jadi rata kanan, kita juga klik yang ini. Kalau sekarang kan kita mau bikin text-nya itu jadi rata tengah kan. Nah, itu kita bisa klik yang ini. Nah, itu nanti dia jadi otomatis tengah. Nah, terus karena masih berasa seti poster-nya, itu buat warna selanjutnya, di sini aku mau tambahin shape kayak rounded rectangle gitu. Nah, terus warnanya, karena di sini kan kita warnanya pink ya. Warna pink. Nah, terus abis itu buat supaya poster-nya itu kelihatan perpaduan warnanya bagus, bagusnya siping-nya ini tuh ditimpa sama warna yang kontras dari siping-nya. Nah, kalau misalkan dari color palette kita tadi, kita punya warna kuning. Makanya kita bisa pakai si kuning yang ini nih misalkan. Kuning yang lebih mudah dibandingkan kuning yang kita pilih buat background tadi. Terus kita bikin deh shape-nya, misalkan di sini. Nah, dari medik kayak sederhana gini aja tuh, perpaduan warnanya udah bagus gitu, walaupun kita cuma pakai color palette-nya tuh warna-warna yang masih senada, dan masih senada kayak di sini kan pink-nya lebih tua, terus pink-nya lebih muda. Habis itu kita ambil warna kontras itu warna kuning, dari perpaduan warna yang sederhana aja tuh udah cukup bagus gitu kita bikin poster-nya, dan warnanya juga enak dilihat gitu. Nah, terus misalkan di sini kita mau nambahin teks. Nah, bagusnya warna teks di sini itu juga warna kontrasnya. Misalkan kita mau pakai warna yang pink-nya lebih muda. Nah, kita pilih warna yang ini. Buat nambahin teks di sini. Misalkan teks-nya itu. Oh, ini karena si teks-nya ini masih di bawah rounded rectangle, makanya dia jadi nggak kelihatan. Makanya kita harus mindahin si layarnya ini ke atas. Ya, jadi ini tuh kita nempatin layer-layernya itu tuh berdasarkan yang mana sih yang mau kita taruh paling atas di sini kan kita mau naruh si teks-nya ini tuh lebih di atas dibanding si rounded rectangle ini kan. Nah, makanya kita taruh layarnya itu di atas. Lebih di atas dibandingkan si rounded rectangle-nya. Nah, baru kayak gini kan dia muncul tuh. Terus misalkan teks-nya apa ya? Teks-nya apa yuk? And join us ya? Ini. Terus misalkan teks-nya ini di tengah-tengah ini kan. Di tengah-tengah rounded rectangle-nya itu kita bisa bikin seleksi. Seleksi pakai ini, tools yang ini. Nah, terus kita bikin kayak gini. Terus nanti tuh bakal ada muncul ini. Kita bisa klik gini. Sudah. Terus nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi, dari kombinasi warna yang kayak gini aja kayak udah kelihatan gitu kan perpaduan warnanya tuh bagus gitu. Jadi, enak dilihat. Jadi, nanti mungkin pas download apa namanya? Download color palette dalekaros.co tuh nggak selalu yang warnanya kontras itu di pinggir-pinggir. Jadi, nanti kita bisa coba-coba aja yang kira-kira warnanya tuh cocok gitu loh perpaduannya. Emang kalau misalkan pakai color palette tuh emang tantangannya kayak nentuin gitu warnanya kira-kira yang cocok gimana. Kadang tuh malah kadang misalkan udah pakai color palette pun kadang masih bingung gitu loh nentuin warnanya. Karena kadang kan ada color palette tuh yang warnanya banyak. Nah, itu tinggal gimana caranya ngebuat si ininya tuh poster yang kita bikin atau desain yang kita bikin tuh enak dilihat gitu. Kayak gitu emang harus nyoba-nyoba sih kayak nggak langsung tiba-tiba dapat ilham gitu. Apa namanya? Oh, warna yang cocok kayak gini emang harus nyoba-nyoba aja. Kayak misalkan kita ganti nih warna yang ini nih. Warna yang rounded rectangle-nya jadi warna yang pink ini misalnya ya. Misalnya kita ganti jadi warna pink yang ini, pink yang lebih muda. Nah, kalau misalkan kita bikin dia jadi warna pink yang lebih muda. Terus si come and join us-nya misalkan kita bikin jadi warna kuning ya. Nah, ini kan warnanya tuh kayak kelihatan mati gitu kan. Mendingan yang tadi nggak sih? Kalau yang ini tuh kayak tulisan come and join us-nya tuh nggak terlalu menonjol. Tapi kalau misalkan kita yang tadi, kalau misalkan warnanya tadi, ini kan lebih kelihatan gitu. Dari jauh pun kelihatan. Nah, terus ada triknya juga kalau misalkan kita mau nentuin warna kita tuh udah bagus belum sih kontrasnya atau misalkan saturasnya itu gimana-nya. Nah, itu kita bisa pakai trik kita jadiin, poster kita ini jadi black and white. Kalau misalkan dijadiin black and white, itu nanti bakal kelihatan gitu. Misalkan kita set dulu deh, ini ya. Kita set jadi air square. Nah, terus kita mau lihat kan poster yang udah kita buat ini tuh kontrasnya udah bagus belum sih? Nah, itu kita bisa jadiin dia black and white. Nah, terus kita mau lihat kan poster yang udah kita buat ini tuh kontrasnya udah bagus belum sih? Nah, disini kelihatan kan? Jadi warnanya kelihatan itu bedanya. Ya, berarti ini kontrasnya udah bagus dari si poster kita itu. Gitu. Udah sih sebenarnya materi hari ini udah sampai situ aja. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya boleh misalkan kebingungan gitu nentuin. Kalau misalkan lagi bikin poster kebingungan untuk nentuin warna-kombinasi warna juga bisa. Atau misalkan tadi ada materi yang di PPT, ada yang masih bingung-bingung boleh ditanyain. Boleh guys yang mau nanya tentang warna? Langsung aja. Tentang poster juga boleh gabungan materi yang kemarin. Berarti kalau, berarti palet yang lebih dari empat warna ada ya mau? Ada. Kalau misalkan tadi kita lihat ini di colors.co, itu tuh malah ada yang bener-bener banyak gitu loh warnanya. Nah, kalau misalkan palet warnanya tuh banyak, itu biasanya dipakai semua atau emang tetap dipilih lagi gitu? Tergantung kebutuhan kita. Kadang kan misalkan nih, kadang tuh ada desain yang dia tuh lebih ke gradasi gitu kan. Lebih ke gradasi. Nah, biasanya itu bisa kita pakai semua tuh si color paletnya. Warna-warna di color paletnya itu. Tapi kalau misalkan kita desainnya itu lebih ke, apa ya, ke flat design yang cuma warnanya tuh kayak warna satu warna gitu. Nah, biasanya tuh nggak kepakai semua. Karena kalau misalkan kebanyakan kan juga jadi pusing gitu kan ngeliat warnanya. Nah, makanya kayak disesuaiin lagi sama desain kita tuh yang kayak gimana sih gitu. Lu paling terang, pernah makin berapa? Kayaknya pas ini deh. Parsial tuh banyak. Soalnya warnanya kayak warna-warna yang bukan terang-terang gitu. Iya, pas parut itu pernah yang tuh. Nih, kalau misalkan. Parsial banyak banget warnanya. Iya, banyak banget warnanya terang-terang gitu. Kalau misalkan mau lihat, itu guys, di IG ini. Di IG. Parsial dan hiwan. Eh, apa sih? Parsial himatika. Iya, parsial himatika apa ya? Win Jakarta nggak sih? Bentar, bentar. Lupa anjoy. Jadi, ini fun fact. Bukan fun fact sih emang. Jadi, himatika tuh kita punya acara tahunan gitu. Namanya parsial himatika. Boleh langsung aja. Parsial himatika.win.jkt Terakhir itu, parsial 2020. 20. 20. Itu yang bikin desain, apa ini namanya? Desain fitz-nya nih. Si Malidui. Si Malina. Gitu guys. Ya, itu termasuknya color palette-nya banyak. Karena kan dia temanya tuh kayak alien-alien gitu kan. Alien-alien. Terus tuh, kita tuh temanya kayak yang fun-fun gitu. Makanya jadinya warnanya tuh benar-benar banyak. Dan warna-warni banget sih. Nih, kalau misalkan di sini nih, kita mau pakai color palette yang ini. Nah, itu kita bisa pilih warnanya dulu yang mau jadi background-nya. Masih. Belum diganti ya? Iya. Oke. Udah-udah ya? Udah gak? Nah, misalnya nih, kita mau pakai color palette yang ini. Nah, kita bisa pakai background-nya itu tuh yang warna biru ini. Nah, terus abis itu buat text-nya, kita bisa pakai warna oranye. Nah, terus buat kayak, misalkan ada elemen-elemen lain di poster kita. Nah, kita bisa pakai warna yang di tengah ini. Nah, tapi color palette di sini tuh gak semuanya kayak kita bisa nentuin kayak ini background-nya. Nah, terus abis itu ini text-nya. Karena misalkan di sini aja ya. Ini kan warna hitam. Nah, terus tuh kalau misalkan text-nya warna merah, itu tuh bakal kayak nyaru gitu kan. Gak kelihatan text-nya doang. Nah, makanya kita nyesuaiin lagi gitu sama color-color yang ada di sini. Gitu. Tapi ini membantu banget sih beneran deh pakai colors.co ini. Terus kita juga bisa kayak ngambil dari gambar gitu. Dari gambar kita ambil gitu. Jadi, dari gambar itu kayak bisa muncul color palette gitu. Misalkan nih ya. Berarti di generator-nya. Jadi, misal ada gambar nih. Nah, terus abis itu kita mau tahu dia pakai color apa sih. Pakai color palette apa. Nah, itu kita bisa tuh pakai di colors.co ini. Jadi, ini membantu banget. Tapi pernah gak sih? Pas desain terus kebingungan warna. Eh, pas desain nih. Tapi gak pakai palette warna gitu. Terus di tengah-tengah kebingungan atau apa tuh akhirnya yaudah deh pakai palette warna gitu. Iya, pernah. Pernah, Deo. Pernah kayak gede gitu kan. Apa namanya gede? Eh, yaudah lah coba-coba aja gitu warnanya. Nah, tapi tuh malah warnanya tuh jadi mati gitu. Terus akhirnya pakai si colors.co ini. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang beneran udah berpengalaman banget gitu. Gak disayang atau misalkan bikin apa gitu. Nah, itu biasanya udah pakai insting aja gitu. Feeling aja gitu. Ini warnanya kira-kira yang cocok apa sih kayak gitu. Kita bisa ngambil dari image gitu. Nah, itu pertama kita klik yang di sini. Terus kita drop aja deh gambarnya. Tadi. Nggak berubah ya? Oh, ini. Kita klik kira-kira warna apa aja yang mau kita ambil dari desain kita. Misalkan kita mau ambil warna pink-nya. Terus kita mau ambil warna birunya. Atau warna hijunya. Itu bisa. Jadi, dari foto pun kita bisa ngambil color palette orang. Tapi biasanya ini kalau color palette itu personal gitu loh bagi orang-orang. Iya. Kayak gitu tuh. Kita bisa tahu color palette apa yang orang itu pakai. Kayak gitu. Kalau misalnya nih. Kadang nggak ada orang yang. Bukan. Gue nggak sih. Misalnya ada orang yang nggak bisa ngeliat warna. Bukan nggak warna maksudnya kayak. Betul warna. Bukan betul warna juga. Bukan gautik. Emang nggak bisa ngeliat warna yuk aneh banget. Kan anjir dengar. Gue sabar. Kayak nggak ada sense. Kayak gue tuh nggak tahu ini sama ini cocok atau nggak. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Oh iya. Kayak misalnya gue nih. Gue kadang misalnya ditanya. Ini sama ini cocok nggak kata lo? Kata gue nggak tahu. Gue nggak bisa gitu. Dantuin ini. Bicara apa nggak gitu. Itu di mana-mana. Kalau dari lo. Ngeliat ini cocok atau nggaknya gitu. Kalau misalkan ngeliat cocok atau nggaknya. Ini coba-coba. Beneran nih. Kalau misalkan walaupun udah sering banget dari saya. Itu tuh bakal bisa juga gue nentuin warnanya. Coba tuh. Gue nentuin warnanya. Nah itu tuh. Jadi kita coba-coba dulu aja. Jadi kita ambil dulu color palette dari si colors ini. Nah terus abis itu nanti kita coba-coba aja gitu. Pas lagi nggak desainnya. Kayak gitu. Berarti bisa kayak gitu. Terus bisa dijadikan BNW juga ya. Kayak tadi buat. Iya. Jadikan BNW. Ini udah cocok atau belum gitu ya. Btw tadi di chat ada yang bilang. Aku lebih suka select di layer aja kah. Lebih mudah select layer. Tulisan sama shape-nya. Terus diratain. Ini ngomongin yang tadi kayaknya. Oh yang itu ya. Yang dari foto gitu ya. Siapa nih si Aklani. Itu maksudnya kayak gimana Aklani. Aklani kan yang manggilnya. Iya. Hayo. 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 Ada komis sih. Ada komis. Gak, gak. Sudah langsung. Lebih suka select di layer aja kah. Lebih mudah select layer tulisan sama shape-nya. Terus diratain. Oh ini yang ngeretain tulisan ke tangan gitu kali yang tadi. Oh ngeretain tulisan. Begitu pas. Saya menjauhnya sih tadi. Terus apa ya. Ada mau nanya lagi guys. Kemalian ini sayang banget. Maliannya gak ditanya-tanya. Iya padahal ini air squad akhir loh. Iya kapan lagi bisa nanya-nanya gue kan. Aduh. Eh apa kita main tebak lagu aja ya. Tunggu, satu lagi, satu lagi. Tunggu, misalnya. Dulu sih pepetenya. Apa? Apa ya? Ada gak sih yang kayak, bukan aturan sih. Kayak misalnya warna gelap cocok buat background. Terus warna terangnya buat tulisan-tulisannya. Atau sebaliknya gitu. Itu aturan gak sih namanya? Yang kayak gitu-gitu pokoknya. Itu ada. Atau gimana? Enggak. Enggak ada aturan kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan tulisan. Kalau misalkan nih. Misalnya kita bikin dia warnanya tuh kuning kan. Eh backgroundnya tuh kuning. Nah terus tuh. Si tulisannya ini tuh warna oranye. Itu kan masih kayak senada gitu kan. Si warna oranye sama kuning. Nah kalau misalkan kita. Jadi ini tuh buat teks. Itu tuh bakal kelihatan. Kalau dari jauh tuh gak kebaca tulisannya. Nah makanya kalau misalkan background sama tulisan. Itu bagusnya tuh. Yang kontrasnya tuh kelihatan gitu. Kontras banget gitu warnanya. Karena kan tujuan kita bikin poster tuh. Supaya kelihatan gitu kan. Tulisan dan teksnya. Gimana caranya. Teks dan informasi di sana tuh. Nyampe ke orang-orang kayak gitu. Kalau misalkan gak kebaca. Buat apa gitu posternya. Oh iya gue mau nanya nih mau. Kalau misalkan nih. Kita kan kalau misalkan di tim desain gitu. Kan ada beda-beda orang. Misalkan kayak waktu acara parsial deh gitu. Acara parsial kan. Lo yang bikin feed gitu. Terus lo yang. Apa namanya. Nentuin warna ini 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 buat kids gitu. Terus ada lagi tim desain yang lain. Buat poster. Nah itu kayak. Buat nyatuin. Kayak kira-kira biar selaras nih. Antara poster A. Poster B. Poster C. Sama kids juga tuh gimana. Kayak. Di briefing dulu. Atau yaudah. Nyisuin tema. Dari tema event itu aja gitu. Nah iya itu biasanya di awal tuh. Rame-rame ngomongin tentang color palette. Yang bakal kita pake buat acaranya. Jadi dari awal tuh udah nyamain color palette-nya. Nanti kalau misalkan udah sama kan. Color palette-nya jadi mau gimana pun. Tip desainnya. Karena warnanya udah sama. Karena kita udah nyetujuin color palette-nya. Nanti bakal senada juga gitu. Desain yang dibuat. Buat acaranya kayak gitu. Oh iya. Jadi kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Tida. Tip secara ningkatin sense of art-nya gimana Kak? Iya. Nah itu biasanya orang-orang kan bilangnya kayak. Nyari inspirasi di Pinterest. Atau nyari inspirasi di mana yang bener-bener sumber. Sumber kayak poster. Terus abis itu desain-desain gitu kan. Nah tapi sebenernya kalau menurut aku ya. Kalau misalkan untuk. Apa namanya ningkatin sense of art kita. Itu tuh kita banyakin jalan-jalan. Bener deh. Banyakin jalan-jalan. Ngeliat sekitar. Karena kan misalkan nih kita ngeliat tumbuhan gitu kan. Nah tumbuhan aja tuh ada warnanya. Dan dia tuh kayak keliatan bagus gitu kan. Enak dilihat. Nah dari situ aja tuh udah ningkatin sense of art kita gitu. Jadi tuh sebenernya kayak bener-bener kita tuh. Latih rasa kita. Latih gimana caranya. Kita tuh bisa membuat paduan warna. Dari apa yang kita rasain sama apa yang kita liat. Kayak gitu sih. Itu bener-bener gembantu banget sih. Kadang kan kalau misalkan kita cuma stuck di. Kalau misalkan nih kita cuma stuck di rumah aja. Itu kan sumber inspirasi kita juga berkurang kan. Tapi kalau misalkan kita keluar. Kita ngeliat sesuatu. Nah itu kan jadi banyak yang kita liat. Terus banyak yang kita rasain. Banyak yang kita tau. Kayak gitu. Jadi itu ningkatin sense of art kita juga. Iya itu seharga sih materi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin materinya cuma sedikit. Cuma kita ngebahas tentang warna sama perspektif aja. Tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan lagi ngedesain. Ataupun lagi mentok banget bikin desain. Semoga tadi ngebantu sih. Kayak gitu udah. Jadi makasih banget. Eh makasih banyak banget. Untuk semua yang udah hadir di R-square terakhir. Pasti juga buat Mouth. Yang gila udah keren banget gak sih yuk. Jadi kita tutup aja. Apa? Jadi kita tutup aja dengan mengucap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidupnya. Amin. Sekian dari. Dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yowabarakatuh.